Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 8 Subtema 2, pembelajaran 3 Mengenai uniknya daerah tempat tinggalku Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu yang pertama, mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi Yang kedua, mengetahui keragaman karakteristik Dan yang ketiga, mengetahui informasi dari teks bacaan Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ketiga Hari itu, Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut Bapak itu bernama Pak Andi Pak Andi bekerja di sebuah mal dari pukul 15.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB Pagi hari, Pak Andi menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mal Nah, sampai akhirnya pembicaraan Dayu, ayah Dayu dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat Ternyata, tempat tinggal Pak Andi tidak jauh dari mal yang Dayu datangi Iya, menjadi badut merupakan salah satu pekerja jasa Pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota Apa contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam suatu kegiatan ekonomi ya? Ayo, kita mencari tahu Amatilah kegiatan berikut ini Perhatikan gambar-gambar di bawah ini Yang pertama yaitu gambar mengenai produksi buku Lalu, setelah itu buku didistribusikan dan menjadi distribusi buku Selanjutnya, setelah dari distribusi buku Buku tersebut dijual ke konsumen yang disebut dengan konsumsi buku Nah, seperti berikut ini ya Ingatkah kalian kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi Cobaplah pertanyaan-pertanyaan berikut Yang pertama, apakah yang dimaksud produksi dan produsen? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa Sedangkan produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi Nah, yang nomor dua Apakah yang dimaksud kegiatan distribusi dan distributor? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen Sedangkan distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi Yang ketiga, apakah yang dimaksud konsumsi dan konsumen? Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi Sedangkan konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi Nah, untuk nomor empat dan nomor lima Silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya Lalu tulislah di bukumu masing-masing Nah, buku merupakan sumber ilmu Sebagai pelajar, tentu kamu sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala Berbicara mengenai pelajar, tahukah kamu kota yang mendapat julukan kota pelajar? Kota dengan julukan kota pelajar adalah Yogyakarta Lihatlah, ini adalah kampus UGM Yogyakarta Kota Yogyakarta memiliki banyak keunikan Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui keunikan Yogyakarta Di antaranya dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat berupa upacara adat Tidak hanya itu, kota Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan Banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di kota Yogyakarta Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain, bahkan dari manca negara Datang ke Yogyakarta untuk belajar Tahukah kamu perguruan tinggi di Yogyakarta? Yang sangat terkenal? Perguruan tinggi itu adalah Universitas Gajah Mada yang disingkat UGM Selain UGM, masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta Seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dalan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak orang yang bekerja sebagai dosen dan guru Bagaimana karakteristik pelajar di kota Yogyakarta? Saat ini daerah Yogyakarta sudah dihuni banyak suku bangsa di Indonesia Seperti suku Jawa, Sunda, Batak, serta etnis Tionghoa Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta beragam Di sekolah, setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik Di antaranya, mau berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal Para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup rukun Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan Perbedaan adalah karunia Tuhan Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal Sebagai contoh, pada saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan Para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam kegiatan kerja bakti tersebut Nah, sekarang coba kalian amatilah gambar berikut ini Lihatlah keragaman karakteristik Apa yang kalian lihat? Nah, apakah gambar di atas menunjukkan keragaman karakteristik? Apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar di atas? Tuliskan pendapatmu pada tempat di bawah ini Iya, gambar tersebut menunjukkan keragaman karakteristik Kamu di sekolah mempunyai banyak teman dengan keragamannya Ada teman dengan ciri fisik berbeda-beda Ada teman berbeda agama Ada juga teman dengan asal daerah tempat tinggal berbeda Bagaimana kamu menyikapi keragaman karakteristik di sekolamu? Tuliskan dalam kolom berikut ini ya Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta beragam Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, kota, dan desa Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai Di antaranya Sungai Opak, Sungai Cade, Sungai Kuning, Sungai Praga, dan Sungai Gajawong Salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajawong Penduduk Yogyakarta sering menyebut sungai dengan kali Kali Gajawong adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota kecamatan Kota Gede Panjang kali ini tidak lebih dari 20 km pada abad 17 Kali ini merupakan kali yang kecil Masyarakat di daerah tersebut menyebutnya dengan kalen Yang artinya kali kecil Dan kebetulan airnya pun hanya gemericik mengalir sedikit sekali Nah, berikut ini adalah gambar dari Kali Gajawong Lihatlah bentuknya Indah bukan? Berikut cerita mengenai Kali Gajawong Judulnya Kali Gajawong Hari itu, kisah Pawira bersiur riang Seperti biasa, ia akan memandikan Gajah kesayangan milik junjungannya Sultan Agung, Raja Kerajaan Mataram Dengan hati-hati, kisah Pawira menuntun Gajah yang dinamai Kiai Dwi Pangga itu Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat keratan Mataram Mulailah ia memandikan Gajah yang berasal dari negeri Syam itu Nah, sekarang kau sudah bersih Rambutmu sudah mengilap Sekarang ayo kembali ke kandangmu Kata kisah Pawira kepada Kiai Dwi Pangga Kisah Pawira memang memperlakukan Kiai Dwi Pangga seperti anaknya sendiri Tak heran, Kiai Dwi Pangga amat patuh padanya Suatu hari, kisah Pawira tak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga Ada bisul besar di ketiaknya Rasanya ngilu sekali Badannya juga demam karena bisul itu Ia meminta tolong pada adik iparnya Ki Kerti Pejo untuk menggantikan memandikan Kiai Dwi Pangga Kerti, tolong aku ya Aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini Kata kisah Pawira Tenang tang, aku pasti akan membantumu Tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya Gajah itu menurut padaku Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku Jawab Ki Kerti Pejo Nah, seperti inilah keakrapan mereka Mengenai asal-asal nama kali Gajah Wong cerita rakyat Yogyakarta Biasanya kalau ia mulai gelisah Pantatnya aku tepuk-tepuk Lalu aku tarik ekornya Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai Kau tinggal memandikannya Jelas kisah Pawira Ki Kerti Pejo mengangguk-angguk tanda mengerti Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kiai Dwi Pangga Sepanjang perjalanan Ki Kerti Pejo mengajak Kiai Dwi Pangga mengobrol Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan Gajah gendut, kau mau makan kelapa? Tanyanya sambil melemparkan sebutir kelapa pada Kiai Dwi Pangga Kiai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya Dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi Kata Ki Kerti Pejo sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga Sesampainya di sungai Ki Kerti Pejo melaksanakan tugasnya dengan mudah Digosoknya seluruh bagian tubuh Kiai Dwi Pangga Sampai bersih dan berkilat Setelah itu mereka pulang ke keraton Mataram Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik Apa besok Kak Kang masih memerlukan bantuanku? Tanya Ki Kerti Pejo pada Ki Sapa Wira Jika kau tak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam Sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari Jawab Ki Sapa Wira Baik Kang, aku tidak keberatan Toh gajah itu sangat penurut Jadi aku tak kesulitan saat memandikannya Kata Ki Kerti Pejo Terima kasih Kerti Lusa aku pasti sudah sembuh Kau akan bebas dari tugas ini Kata Ki Sapa Wira Kesokan harinya Ki Kerti Pejo menjemput Kiai Dwi Pangga Pagi itu hujan turun rintik-rintik Tapi sepertinya tak akan bertambah deras Di sungai Ki Kerti Pejo bimbang Karena dilihatnya air sungai sedang surut Wah airnya dangkal sekali Mana bisa gajah ini berendam Aku sendiri saja tak bisa Apalagi gajah yang besar ini Pikirnya dalam hati Gajah gendut Kita cari sungai yang lain saja Sungai ini dangkal Kau tak akan bisa berendam disini Ki Kerti Pejo menuntun Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai Disitu air tampak tinggi dan aliran juga cukup deras Nah disini sepertinya lebih asik Ayo sana masuk berendamlah Aku akan menggosok bunggungmu dengan daun kelapa ini Kata Ki Kerti Pejo Sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga Ki Kerti Pejo berpikir dalam hati Sebaiknya aku beritahu Kak Tang Untuk memandikan gajahnya disini Disini airnya lebih dalam Harusnya juga cukup deras Aneh kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu keberadaan sungai ini ya Saat ia sibuk berbicara sendiri Tapi tiba-tiba dari arah hulu Datanglah banjir bandang yang sangat besar Banjir itu datang dengan sangat cepat Ki Kerti Pejo dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya Dalam sekejap Mereka terhempas dan terbawa arus Tolong, tolong, tolong Teriak Ki Kerti Pejo Tapi tak ada yang mendengar Sungguh menyedihkan nasib Ki Kerti Pejo dan Kiai Dwi Pangga Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke laut selatan Sungguh sangat disayangkan Mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu Ki Kerti Pejo tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya Memandikan gajah di hilir sungai Karena ia tahu bahaya bisa datang Sewaktu-waktu di sana Kisah Pawira berduka Ia sangat sedih Karena kehilangan adik ipar Dan gajah kesayangannya Untuk mengenang kejadian itu Sultan Agung menamakan Sungai itu Kali Gajah Wong Kali berarti sungai Gajah Wong berarti Gajah dan orang Kali Gajah Wong ini Terletak di sebelah timur kota Yogyakarta Nah sekarang Ayo berlatih Jawablah pertanyaan berikut Berdasarkan teks cerita di atas Yang pertama Siapa saja tokoh pada cerita di atas Tentu saja Kisah Pawira Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram Gajah Kiai Dwi Pangga Dan Ki Kerto Pejo Lalu yang nomor dua Silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya Tulislah di bukumu masing-masing Sekarang ayo renungkan Apa yang kamu pelajari pada hari ini Lalu kegiatan apa yang paling menyenangkan bagi kamu Tuliskan dalam kolom berikut ini ya Untuk kerjasama dengan orang tua Apa saja keunikan daerah tempat tinggalmu Diskusikan bersama anggota keluargamu Kemudian tuliskan pada tempat berikut ini Selamat belajar ya anak-anak Tetap semangat Terima kasih Kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah Bunda Terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Berterima kasihlah kepada kedua orang tua Serta berdoa lah setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh